Raksasa Menganggap bahwa Raksasa tidaklah lebih dari sekedar mitos, tetapi tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai sebuah fakta dan meyakini bahwa bangsa Raksasa pernah hidup menjelajahi bumi. Berbagai literatur, temuan arkeologi, hingga kesaksian para penjelajah mencatat bahwa Raksasa dianggap pernah hidup berdampingan dengan manusia. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan apakah para Raksasa tersebut merupakan spesies berbeda atau sama dengan manusia. Hanya saja semakin banyak penemuan-penemuan yang mengarahkan bahwa peradaban para Raksasa memang pernah ada di bumi. Dan berikut kami rangkum 7 Misteri Penemuan Peradaban Raksasa versi on the spot. Misteri penemuan pertama berasal dari Jepang. Sebuah penemuan pedang samurai dengan ukuran di luar dari kewajaran menghebohkan halayak. Sampai sekarang, pedangan diberi nama Norimitsu Odachi ini masih menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ilmuwan. Hal ini mengacu pada ukuran pedang yang mencapai hampir 4 meter. Pedang Norimitsu Odachi ini dipercaya dibuat pada abad ke-15. Pedang Raksasa ini memiliki panjang 3,77 meter dengan berat mencapai 14,5 kilogram. Bisa dibayangkan betapa besar ya bukan? Lalu siapakah manusia yang mampu menggunakan pedang sebesar ini? Mungkinkah seorang Raksasa yang menggunakannya? Hal menarik lainnya dari pedang ini adalah detail dan presisi dari pedang Norimitsu Odachi bisa dibilang sangat sempurna. Hingga saat ini, misteri siapakah pencipta dan pemilik pedang tersebut belum terpecahkan. Penemuan selanjutnya berada di Binjai, Sumatra Utara. Seorang warga yang akrab di Sapa Ade telah menemukan 2 buah keris dengan ukuran tidak lazim. Januari 2016, saat ia sedang berjalan di pergebunan sawit tidak jauh dari rumahnya, Ade secara tidak sengaja menemukan 2 buah keris Raksasa. Ketika diukur, keris tersebut memiliki panjang hingga mencapai 170 cm. Terdapat 17 lekukan pada keris Raksasa ini. Belum ada meneliti keris tersebut. Apakah benar benda Raksasa ini merupakan peninggalan sejarah? Dan kalau ternyata benar keris tersebut merupakan peninggalan sejarah, lalu siapakah sosok dari masa lalu yang sanggup menggunakan keris sepanjang ini menjadi sebuah senjata? Apakah manusia atau Raksasa? Masih tentang penemuan Raksasa di Jawa Tengah. Penemuan ini bermula saat salah seorang warga hendak membangun perluasan Ruko. Yang menemukan sebuah benda mirip wajan Raksasa yang terletak di bawah tanah pada kedalaman 90 cm dari permukaan tanah. Peristiwa berawal saat pekerja bangunan ingin melebarkan fondasi. Tanpa sengaja, mereka menemukan benda aneh berukuran besar yang menyerupai sebuah wajan. Wajan Raksasa ini memiliki lebar dengan diameter mencapai 2 meter. Tampak juga karat di beberapa bagian wajan tersebut. Badan telestarian jagar budaya Jawa Tengah langsung turun tangan untuk meliti lebih lanjut. Benda apakah sebenarnya yang telah ditemukan warga ini? Dan untuk saat ini kita masih harus bersabar untuk mengetahui benda apakah itu sebenarnya. Di tapak tuan wilayah Aceh Selatan terdapat sebuah pantai yang menjadi objek wisata terkenal. Selain keindahan alamnya, pantai ini juga menyimpan sebuah misteri. Misteri tersebut adalah sebuah jejak kaki raksasa. Pada sebuah karang di bibir pantai, terdapat sebuah jejak kaki berukuran sangat besar. Jejak kaki raksasa ini memiliki panjang sekitar 6 meter dan lebar hingga 2,5 meter. Selain panjang dan lebar, jejak kaki tersebut juga cukup dalam sehingga bisa menampung air di dalamnya. Tidak ada yang mengetahui pasti asal-muasal jejak tersebut terbentuk. Namun masyarakat sekitar percaya bahwa telapak kaki tersebut merupakan milik seorang pertapa tua bernama Syekh Tapak Tuan. Januari 2012 selalu, warga Dusun Babakan, desa Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan jejak kaki raksasa di sekitar pemukiman mereka. Jejak kaki berukuran panjang 40 cm dan memiliki kedalaman 5 cm ini pertama kali ditemukan oleh Asep Sharif di kaki Gunung Sawal. Telapak kaki dengan jarak 3 meter ini, ternyata banyak terdapat dari Dusun Babakan menuju ke Gunung Sawal. Anehnya, sampai di Gunung Sawal, jejak kaki ini menghilang karena banyak rumputan dan semak belukar. Ada beberapa penduduk yang penasaran, namun ada juga yang mengaku ketakutan akan penemuan jejak kaki raksasa ini. 1895 di San Diego, Amerika Serikat telah ditemukan sebuah bumi berukuran raksasa. Mumi tersebut memiliki 2 kali tinggi dari manusia pada umumnya. Ketika pertama kali berhasil ditemukan, usia bumi tersebut berumur sekitar 250 tahun. Banyak teori berkembang sejak ditemukannya bumi raksasa ini. Sebagian ilmuwan menyatakan bahwa bumi tersebut adalah orang yang memiliki kelainan genetika semata yang menyebabkan ia memiliki tinggi jauh berbeda dari tinggi manusia pada umumnya. Tetapi ada yang meyakini bahwa sebenarnya ini ada bumi raksasa. Bagaimana dengan pendapat Anda? Sebuah potongan jari bumi raksasa dikatakan telah ditemukan oleh salah satu keluarga penjara makam-makam kuno pada tahun 1988 di sebuah makam kuno dekat dengan Piramida Giza. Mereka menyembunyikan temuannya ini. Meskipun akhirnya seorang fotografer profesional, berama Gregor Spori, berhasil memujuk mereka untuk memperlihatkan hasil temuannya. Potongan jari bumi raksasa ini memiliki panjang 38 cm. Dan jika seseorang memiliki jari sepanjang 38 cm, itu artinya ia akan memiliki tinggi tubuh proposional sekitar 6,3 meter. Hal ini memunculkan pendapat bahwa piramida sebenarnya dibangun oleh para bangsa raksasa. Hal ini didukung juga dengan tulisan hieroglyph di beberapa dinding piramida yang menggambarkan beberapa ukuran manusia yang lebih besar dibanding dengan ukuran manusia lainnya. Sayangnya, mumi jari raksasa ini tidak dipertontonkan secara umum. Karena pemiliknya tak ingin apa yang dimilikinya ini diketahui publik. Dan misteri penemuan peradaban raksasa terakhir adalah penemuan mumi raksasa berkepala 2. Penemuan ini mungkin bisa dibilang sebagai salah satu paling unik sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, selain tubuh mumi tersebut yang mencapai 3,5 meter, mumi raksasa yang satu ini juga memiliki dua buah kepala. Cerita bermula pada tahun 1673 saat para pelaut Spanyol berusaha menangkap raksasa berkepala 2. Para terus melawan, akhirnya raksasa tersebut dipombak pada bagian dada hingga tewas. Banyak yang percaya sisa mumi raksasa tersebut kemudian dibawa ke Inggris pada abad ke-19. Mumi yang lebih dikenal sebagai raksasa Cup 2 ini kemudian beberapa kali berpindah tangan. Saat ini mumi tersebut berada di Maryland, Amerika dan masih dipertontonkan hingga sekarang. Dan pemirsa itulah tujuh penemuan peradaban raksasa versi on the spot. Pemirsa, tahukah kamu jika menggunakan payung saat hujan juga dapat menyebabkan kematian akibat aliran petir yang menyambar lewat payung? Baru-baru ini seorang reporter di Cina disambar petir saat memberitakan acara live di TV. Lalu benarkah sebaiknya kita tidak menggunakan payung? Bagaimana cara aman agar tidak terkena sambaran petir yang mematikan ini? Informasi tentang kasus sambaran petir dan tips aman menghindari petir akan hadir setelah yang satu ini. Jadi, tetap di on the spot. Terima kasih telah menonton!